Pemirsa aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang residivis penghidang narkoba di kota Padang, Sumatera Barat. Tersangka dibekuk bersama seorang rekannya, usai bertransaksi sabu dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Andy Kamba, residivis penghidang narkoba ini tidak berkutik saat diringkus polisi di kawasan kota Padang. Tersangka dibekuk bersama Riko, seorang rekannya, usai bertransaksi narkoba dengan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita satu paket sabu yang disembunyikan di dalam kantong celananya. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan dengan menggeledah sebuah penginapan tempat pelaku menginap. Saat dilakukan penggeledahan, Satras Narkoba Polisi Padang menemukan alat isap sabu dan timbangan digital. Dikitaus salah satu tersangka merupakan residivis yang baru dua bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Di tangan tersangka kita temukan satu paket energi tiga jenis sabu dan ada alat isap juga yang kita amankan di badan tersangka. Untuk tersangka ini residivis atau bagaimana? Ya, satu orang tersangka residivis yang baru keluar juga dari lembaga pemasyarakatan dan kembali bermain dengan barang haram tersebut. Bersama barang bukti, kedua tersangka kemudian digelandang ke Mampresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.